Ukraina menyebut telah menemukan lebih dari 1.200 mayat di wilayah Kyiv pada minggu 10 April 2022. Kyiv diduga menjadi tempat kekejaman yang dilakukan selama invasi Rusia sejak bulan lalu. Ribuan mayat tersebut ditemukan ketika penduduk di timur Ukraina bersiap melarikan diri, menjelang ledakan besar yang diperkirakan terjadi. Dikutip dari tribunews.com, pemboman berat menghantam Ukraina sepanjang akhir pekan dan menambah jumlah korban invasi Rusia. Korban tewas juga meningkat di timur Ukraina, di mana serangan pada 8 April menewaskan 57 orang di stasiun kereta api di kota Kramatorsk. Ribuan penduduk di timur juga telah melarikan diri saat Ukraina bersiap untuk melawan pasukan Moskow. Sementara itu, PBB pada minggu kemarin mengatakan 4.232 korban sipil telah tercatat di Ukraina. Ada pun rinciannya, yaitu 1.793 tewas dan 2.439 terluka. Jaksa Ukraina Venediktova mengatakan sejauh ini 1.222 mayat telah ditemukan hanya di wilayah sekitar Kiev. Bahkan setidaknya ada dua mayat yang ditemukan di dalam lubang selokan di sebuah pompa bensin di jalan raya di luar Kiev. Mayat-mayat tersebut tampaknya mengenakan campuran pakaian sipil dan militer. Sementara itu, pejabat Ukraina juga sudah berupaya mendesak penduduk untuk melarikan diri sebelum terlambat. Gubernur Lugansergi Gaidai mengatakan pihaknya mengevakuasi 2.500 hingga 2.700 orang perharinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!